Fakta memilukan terjadi pada striker timnas Indonesia U16 di piala AFF U16 2024, Fatli Alberto Hengga. Penyerang masa depan Garuda itu menghuni rumah yang tidak layak dan real. Ironisnya, belum ada perhatian khusus dari pemerintah terkait permasalahan ini. Diketahui, rumah Fatli Alberto berada di desa Banjar Sari, kecamatan Terucuk, Bojonegoro. Tak disangka, dari rumah kecil itu, muncul seorang penyerang handal yang bisa menjadi tumpuan masa depan timnas Indonesia. Rumah Fatli Alberto tersusun dari papan kalsibor beratap asbes dan seng. Luasnya hanya 4x8 meter persegi. Lebih miris lagi, rumah mumil itu tidak berdiri di atas lahan pribadi, melainkan di atas lahan milik perhutani. Siapapun yang menilik langsung rumah punggawa Garuda Muda itu, sangat mungkin tercekat rasa iba. Sebab, kondisi di dalam rumah tampak berantakan dan tak karuan. Bidak ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur rumah Fatli Alberto Hengga juga menyatu tanpa sekat. Fatli Alberto Hengga dan keluarga tinggal di rumah ini dengan tabah dan teguhnya. Fatakun selaku kerabat Fatli Alberto Hengga mengatakan, striker timnas Indonesia U16 akrab disapa Fatli itu sudah tinggal di rumah dimaksud bertahun-tahun bersama adik dan ibunya. Fatli selama ini memang tinggal di rumah yang sangat sederhana bahkan bisa disebut kurang layak itu. Tuturnya, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024, siang. Lebih memprihatinkan, terang pria yang juga ketua RT setempat ini, rumah ditinggali oleh Fatli dan keluarga tersebut berdiri di atas lahan BUMN Perum Perhutani. Jadi, sewaktu-waktu kalau dibutuhkan oleh Perhutani, rumah Fatli dan keluarga ini ya harus dibongkar dan dipindah, terang Fatakun. Dia mengemukakan Pemdes Banjarsari pernah mengusulkan agar rumah keluarga Fatli dapat bantuan rehabilitasi rumah dari Pemkap Bojonegoro melalui program RTLH, rumah tidak layak huni. Namun, lanjut Fatakun, hingga saat ini usulan bantuan rehabilitasi rumah keluarga Fatli itu belum dapat angin segar, apalagi terrealisasi. Dia mengaku kurang tahu mengenai itu. Kemungkinan, karena status lahan rumah yang bukan milik pribadi, melainkan merupakan milik Perhutani. Lebih dari itu, saya kurang tahu, terangnya. Dengan prestasi yang ditorehkan Fatli bersama Timnas Indonesia U16 di Turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024 kemarin, Fatakun berharap ada apresiasi untuk Fatli sekeluarga. Kami berharap kepada semua pihak, khususnya Pemkap Bojonegoro untuk memberikan apresiasi kepada keluarga Fatli. Ada kepedulian, tuturnya. Bagaimanapun juga, tandas Fatakun, Fatli telah mengharumkan Kabupaten Bojonegoro di kanca olahraga nasional bahkan Asia Tenggara sebab telah ikut memperkuat Timnas Indonesia U16. Sementara itu, Piana selaku ibu kandung Fatli Alberto tak bicara banyak mengenai lika-liku kehidupan keluarganya di rumah yang sangat sederhana bahkan nampak kurang kayak huni itu. Piana hanya menegaskan, dirinya amat senang dan bangga dengan prestasi yang diraih anaknya bersama Timnas Indonesia U16 di Turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024. Pokoknya senang dan bangga Fatli bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, ungkap wanita yang bekerja sebagai buru cuci dan pengasuh anak tetangga ini. Sebagai orang tua yang merawat Fatli seorang diri, Piana berharap Fatli menjadi anak yang mampu menjaga perilaku, utamanya selalu menjadi pribadi rendah hati dan tidak sombong. Saya juga terus berharap dan berdoa Fatli menjadi anak yang sukses. Terkabul apa yang menjadi cita-citanya, tutur Piana dengan mata berkaca-kaca. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.